Jangan putus asa dengan rahmat Allah Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah Kecuali orang khatia Harusnya dia gak usah marah-marah Alhamdulillah saya udah pengsiun Sekarang dia sudah tua Boleh jadi kalau sudah masuk pengsiun Minta perhatian keluarganya Waktu jadi penjabat Ada sopir Bukain pintu mobil Bawain tas kalau ke kantor Assalamualaikum masuk ke ruangan kantor Selamat pagi Bapak Begitu udah pengsiun semuanya hilang Mobil kantor hilang Sopir kantor hilang Yang bawain tas hilang Yang selamat pagi hilang Sebagai orang manusia biasa Ini pasti ada keinginan Kehormatan Maka dia di rumah ingin diperhatikan Seluruh anggota keluarga Bininya anak-anaknya Kasihlah barang sedikit Makanya ada masa MPP Sebelum pengsiun datang Biar beradaptasi Cuman Kalau orang yang beriman Ini tidak akan terjadi Jangan putus asa dengan rahmat Allah Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah Kejuwa oleh orang khatia Harusnya dia harus marah-marah Alhamdulillah saya udah pengsiun Saya manfaatkan buat ibadah Jadi ahli masjid Jadi dekat kepada Allah Memanfaatkan usia yang ada Siapa tuh kemarin ibadah kurang Dan seterusnya Begitu Oke Tapi kalau karakternya memang pemarah Gimana mah? Kalau karakternya pemarah Kita udah biasa Emang baru sekarang ketemu emak lo Bapak lo Tadi dulu Jangan kita berharap Orang lain dirubah oleh kita Tapi kita berubah pandangan Kepada orang tadi Jadi aman Tidak akan menderita batin Kalau cuma tidak sebatas marah Tapi dikit-dikit pukul Dikit-dikit cubit Nah ini wajib lapor Karena apa? Sekarang ada undang-undang Punya anak Punya istri Bukan buat digebugin Buat dikasih sayang KDRT Namanya itu Jadi anak harus gimana mah Kok orang tua kayak gitu? Kalau ada orang tuanya galak Panggil Dudukin Ngereneng rame-rame Ayah kenapa sih? Anaknya gak salah Ayah marah-marah Ayah kenapa sih? Dikit-dikit mukul Dikit-dikit mukul Masya Allah Bagaimana rumah tangga samar akan terjadi Kalau ini yang ada Bukankah dikatakan Baiti janati rumahku Surgaku Kalau ayah Ibu Anak-anak Semua satu pisi-misi Kalau ayahnya Dikit-dikit ngomel Marah-marah Kemudian pukul Tawuk Tendang Dan seterusnya Akhirnya Anak-anak Ogah pulang ke rumah Di luar Siapa tau Bergaul dengan orang tidak baik Itulah yang disebut Dengan broken home Apakah anda mau Punya anak hancur Di luar Gara-gara kesalahan anda Dan ini ada Karena mereka mengatakan Suami kepala keluarga Dia merasa kepala keluarga Wajib mengatur segala-galanya Dia tidak ngerti agama Makanya wajib dengerin acara kita tiap pagi Jadi ngerti Oke oke Dirubah secara sedikit demi sedikit Ajak ngobrol Ada kemauan Oke Terima kasih mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya ini Siapa lagi mau nanya Yang disini Silahkan ibu Silahkan Yang mana Ya silahkan bu Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nanya mama yuk Yuk Nama saya Hamzah Dari Majelis Taklim Arohmah Silikon Banten Hamzah Real Hamzah Real Mama mau nanya Sok Saya punya Anak tiri Laki Kalau Punya mutu Senggol ke senggol gitu Batal enggak Oke Tidak Karena anak tiri anda Bu Hamzah Itu 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 adalah Mahram anda Anda silahkan Lihat di dalam Anissa Ayat 23 Siapa sih yang namanya Mahram Ibu Nenek Uyut Anak Mantu Cucu Oke Siapa lagi Saudara kandung Seibu sebapak Saudara sebapak doang Saudara seibu doang Saudara kandung ayah Saudara kandung ibu Siapa lagi Ibu persusuan Saudara Persusuan Mertua Mertua Menantu Ini Yang disebut dengan Mahram Empat belas Orang Jadi anda Dengan menantu Anda tidak Batal Anda dengan Ayah tiri Tidak Batal Anda dengan Ibu tiri Tidak Batal Kecuali Kalau Anda Dengan Suami Anda Yang notabene Bapak Tidak 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 Pernah Berhubungan Badan Saetik Maka Itu bukan Mahram Anda boleh Menikah Dengan Dia Kalau Anda Dengan Suami Anda Yang notabene Bapaknya Anak tiri Anda Tadi Selama Pernikahan Tidak Pernah Berhubungan Badan Saetik Kalau Anda Boleh Menikah Tapi Kalau Pernah Berhubungan Badan Walaupun Saetik Itu Tidak Boleh Apalagi Banyak Jadi Anak tiri Tidak Boleh Menikah Si Bapak Punya Anak Ibu Punya Anak Janda Dan Duda Menikah Anak Anak Tidak Boleh Saling Menikah Boleh Tapi Rugi Ngebesan Gak ada Orang Lain Warisan Gak kemana Mana Mereka Beda Ayah Beda Ibu Boleh Cuma Nyusahin Eh Ntar Lu ikut Amat Pengantian Laki Jadi Besan Ikut Tapi Maksudnya Boleh Boleh Seorang Laki-laki Dia Cere Dengan Bininya Atau Meninggal Punya Anak Laki-laki Seorang Perempuan Dia Cere Dengan Suaminya Punya Anak Perempuan Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Tadi Maka Boleh Menikah Tidak Ada hubungan Darah Sedikit Yang Tidak Boleh Ayah Tiri Dengan Anak Tiri Ibu Tiri Dengan Anak Tiri Oke Tiri Boleh Oh Gitu Terima kasih Atas Penjelasannya Oke Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjut Mah Siapa lagi Mau nanya Harus Bajak Yang ini Silahkan Ibu Dingin Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Assalamualaikum Tanya Mama Yuk Yuk Nama saya Nur Cahya Saya Nur Cahya 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 Purnama Lagi Nur Cahya Purnama Waduh Sok Saya Menyimpang Dari tema Mama Bertanyanya Sok Seorang Anak Perempuan Mempunyai Ayah Dan Ibu Tetapi Ayahnya Sudah Meninggal Dunia Dia Lalu Menikah Tanpa Wali Dari Saudara Ayahnya Memakai Wali Dari Orang Lain Bagaimana Hukumnya Anda Silahkan Lihat Yang namanya Wali Ada Sembilan Bapak Kandung Kakek Kandung Bapaknya Bapak Sudah Kandung Seibu Sebapak Yang Laki Laki Sudah Sebapak Yang Laki Laki Nah Siapa Lagi Anak Sudah Kandung Yang Laki Laki Anak Sudah Sebapak Yang Laki Siapa Lagi Yaitu Sudah Kandung Bapak Wah Bibi Pak D Pak Lek Yang Nomor Delapan Anak Sudah Kandung Bapak Sepupuan Misanan Baru Yang Nomor Sembilan Adalah Wali Hakim Kalau Langsung Meloncat Tanpa Jenjangan Ini Tidak Sah Pernikahan Mereka Batal Kalau Mereka Berhubungan Badan Mereka Jina Nur Cahyapurnam Tapi Kalau Memang Mereka Jauh Untuk Untuk Didatangkan Kenapa Susah Hari Gini Ada Video Call Pakai Ini Boleh Tidak Masalah Yang penting Yang ngomong Dia Jangan Yari Alasan Hari Gini Dari Anda Berbuat Jina Kalau Sira Terjadi Diulang Sekarang Lebih Cepat Lebih Baik Karena Tidak Sah Dalam Hukum Nah Anak Yang Sudah Lahir Anak Anak Nggak Dosa Nud Dosa Mak Kolot Nah Nur Cahyapurnam Oke Jadi Makanya Jangan Cari Asal Gampangnya Langsung Wali Hakim Saja Jangan Ya Nggak Bisa Kan Jelas Jenjang Oke Siap Ya Terima Kasih Mama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waktu sudah habis Yang belum kebagian bertanya Maaf ya Waktunya sudah habis Kita tutup dengan doa Mungkin Ibu-ibu Angkat tangan Hadirkan hati Semoga Allah mengambilkan Hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Syakiri Hamdan Naimin Hamdan Diwapini Amahu Wajib Kapi Masjidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakasyukru Kama Yang bagi Ricjalali Wajikal Karimi Wa Adhimi Sultanik Allahumma Suri Ala Sadina Muhammad Wa Ala Ali Sadina Muhammad Ya Allah Jadikanlah kami Orang yang Bersyukur Bersyukur Dengan nikmat Yang telah Melimpahkan Kepada Kami Engkau Perintahkan Kami bersyukur Kepadamu Bersyukur Kepada orang Tuamu InsyaAllah Ya Allah Kami bersyukur Kepadamu Bersyukur Juga Dengan orang Tua kami Ya Allah